Limbah plastik tertolak Limbah plastik tertolak merupakan limbah plastik yang tidak memiliki nilai jual kembali setelah digunakan, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan serta membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk bisa terurai kembali secara sempurna. Oleh karena itu, KB memiliki inisiatif untuk mengolah kembali serta mengurangi jumlah penumpukan limbah plastik tertolak di lingkungan dengan cara menjadikan limbah plastik tertolak menjadi bahan baku dari produk batu-bata ramah lingkungan. Berikut merupakan bahan dari pembuatan produk batu-bata ramah lingkungan. Kemudian, berikutnya adalah cara pembuatan produk batu-bata ramah lingkungan. Dalam pemolahan limbah plastik tertolak, kami menggunakan alat serta metode yang sederhana. Di antaranya, proses pelelehan limbah plastik dengan menggunakan katalis dari limbah oli bekas yang dipanaskan dengan suhu tinggi atau melalui proses perebusan limbah plastik dengan oli bekas. Setelah itu, adonan limbah plastik dicampur dengan pasir dan diaduk hingga merata dan memiliki konsistensi yang agak padat. Kemudian, adonan limbah plastik dan pasir akan dicetak dalam cetakan berbentuk balok. Setelah itu, cetakan tersebut dibiarkan hingga suhunya turun. Setelah suhu menurun, lepaskan produk batu-bata dari cetakan. Setelah diproses, maka produk batu-bata ramah lingkungan sudah bisa digunakan untuk bahan dasar pembuatan bangun. Kami berharap agar karya inovasi yang tercipta dalam pergiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi orang lain, sehingga banyak orang tergerak untuk dapat melakukan pengolahan limbah plastik secara masif, sehingga terciptanya lingkungan yang bersih, serta diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta perekonomian masyarakat, agar menjadi lebih baik dengan adanya proses pengolahan limbah plastik ini, khususnya masyarakat Kabupaten Tanggrang.